wisatawan kembali mengeluhkan biaya parkir di sekitaran Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dalam video yang diunggah Instagram at Jakarta.terkini, wisatawan tersebut sempat curhat terkait kondisi parkir bas pariwisata di kawasan tersebut pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024, kemarin. Tak hanya digetok harga Rp300.000, tapi dirinya juga mendapatkan ancaman. Parkir bas pariwisata di Jakarta emang gak ada rasa aman. Dibumbui ancaman pemecahan kaca bas. Memalukan sekelas DKI. Tulis postingan tersebut. Sontak warganet langsung mengingat kejadian beberapa waktu lalu di lokasi tersebut. Di mana, juru pakir alias Jukir Liar di Masjid Istiqlal Viral Gegara meminta tarif Rp150.000 kepada kendaraan pengunjung. Kemarin bukannya sudah ditangkap ya? Cuma bikin surat di atas materai lalu klarifikasi di media. Dan berakhir kembali elege dengan oknum berbeda. Tulis Riko. Dado. Bahkan mereka pun menanyakan keberadaan penggubernur DKI Jakarta Heru Budi. Sebab, kejadian ini pernah terjadi dan pengunjung atau wisatawan digetok tarif parkir dengan harga tak masuk akal. Penggubernurnya kemana ya? Tulis Fandi Garis Bawah Usro. Sebagai informasi, tepat pada Kamis, tanggal 18 April tahun 2024, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, seorang pengunjung-pengunjung mengeluhkan biaya tarif parkir di pintu masuk Masjid Istiqlal Gerbang Al-Fatah atau tepat di seberang gereja Katedral Jakarta. Di mana Jukir menggetok tarif hingga Rp150.000 dan berujung terjadi perdebatan dengan pengunjung. Korban merupakan bas wisatawan yang datang dari Jambi.